1 Maret 2019, Roy Martin memasuki usianya yang ke-67 tahun. Tidak ada kata yang bisa melukiskan kebahagiaannya di hari itu. Kecuali ungkapan rasa syukur karena seluruh keluarga, anak juga cucu, berkumpul untuk merayakan pesta sederhana di kediamannya di Jakarta. Dan Gading serta Gempi tawa ketinggalan memberikan kejutan bagi Roy Martin dengan memberinya kado istimewa berupa bunga yang langsung diserahkan Gempi kepada sang Opa. Bagaimana dengan Giselle? Meski tak terlihat hadir di antara keluarga besar Roy Martin, Giselle ternyata mengirim sebuah kue ulang tahun bagi Roy Martin. Makasih sayang, waduh kado dari Gempi ya re, kado dari Gempi. Aduh, enak banget, enak cantik banget. Rambutnya kiting. Iya, rambutnya kiting, cantik banget sih. Cantik banget, enak. Belum lapor dong? Gempi, coba. Belum lapor. Gempi bawa apa? Bawa apa botol? Aduh, aduh, aduh. Aduh, kado bunga. Kado bunga. Kado bunga, cakep banget sih. Bilang apa? Hah? Kenapa, happy birthday? Happy birthday Opa Rond. Semoga. 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 Lalu ya. Amin. Kamu cantik banget. Lalu ya, mama cantik banget. Oke. Mama Issel. Giselle. Ya, makasih. Makasih, Giselle. Ya. Bagi Roy Martin, artis senior yang masih tetap eksis di dunia hiburan tanah air itu, berkumpul bersama anak dan cucu tak lagi bisa disandingkan dengan hal-hal terindah lainnya di dunia. Ia bersyukur tetap dikelilingi seluruh keluarga yang menyayanginya. Kehidupannya yang naik turun, Roy Martin menyebutnya seperti rollercoaster. Dijalaninya dengan penuh kesabaran. Benarkah sosok Roy Martin tetap kuat dan bersabar dalam kehidupannya, meski perceraian Gading dan Giselle pada awalnya sempat membuatnya shock? Oh, ini dadakan sekali. Bentar. Saya sama Niko aja nyampe bingung nih. Pokoknya lucu-lucuan aja ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tidak ada rencana untuk bikin apa-apa, tapi berhubung anak cucu pada datang. Mereka bawa ini ya oke, kita nyanyi. Dalam keadaan sehat-sehat itu ternyata sebuah kemewaan yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, tak terlilai. Punya keluarga juga istimewa. Punya anak-anak istimewa, punya cucu keren-keren. Semuanya oke. Biasanya Gempi habis makan tidur, jadi gak bisa ikut. Ya hidup saya kayak jet coaster. Nah itu luar biasa. Diputukan mental Nabi Daud. Diputukan mental yang luar biasa untuk mati. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa semua peristiwa itu atas seizin dia. Jadi jangan sampai lupa bahwa semua peristiwa atas seizin dia. Jadi gak ada masalah. Luar biasa. Masih muda. Masih bersemangat. Dan semakin dewasa. Semakin dewasa. Papa saya semakin dewasa, makin hari. Sampai jumpa.